Tadi Alhamdulillah tadi kita melaksanakan update masing-masing. Saya ceritakan perkembangan yang saya alami, diskusi dengan topok-topok partit politik lainnya. Beliau juga demikian, kita tukar pandangan. Kita terus dalam komitmen kita masing-masing, kesempatan kita masing-masing. Jadi kita akan dengan seliti, dengan tenang, dan dengan seksama kita akan lakukan komunikasi politik dengan semua pihak. Itu tugas kita. Saya kira itu. Silahkan Gus. Kita menyambut baik semua partai-partai untuk bisa bersama-sama menjadi bagian dari upaya kita. Karena koalisi besar semakin banyak semakin bagus. Tinggal kita ingin memastikan kesungguhan dan kebersamaan ini. Berarti dari Gus Imin sendiri setuju dengan wacana koalisi besar antara KWB dan KWB? Semua menambah pasukan, menambah kekuatan lebih baik. Bagaimana dengan cawapres-cawapres? Itu nanti di ujung kita bahas. Kalau misalnya cawapres dari Pak Prabowo dan Pak Pandir? Sampai hari ini enggak ada misal-misal. Yang penting proses saja berlangsung, toh pendaftaran masih lama. Tapi sudah ada pembahasan mengenai pengarah ke arah situ belum? Rahasia, rahasia. Ya kira-kira habis lebaran bisa, Kak, lama? Ya moga-moga. Ya sudah lama beliau tidak mengatakan mau pindah ya saya. Mungkin kalian saja yang ngarang ya. Tapi kita sekali lagi saya bercerita kita nih. Demokrasi kita adalah demokrasi yang nyata ya. Partai kita juga partai terbuka. Setiap orang boleh masuk asal memenuhi istilahnya persyaratan partai. Dan setiap orang juga boleh pindah partai. Enggak ada masalah. Pak Prabowo terkait dengan komunikasi politik dengan PDIV dan juga koalisi perubahan persatuan. Gimana Pak? Kita selalu terbuka. Ya kalau memang ada. Dan saya juga kemarin waktu ulang tahun Angkatan Udara. Saya juga sempat ngobrol sebentar dengan Mbak Puan. Beliau katakan mungkin sebentar lagi kita akan diatur untuk komunikasi politik. Saya kira semua pihak terbuka untuk komunikasi politik. Tapi itu ini tidak terkenjajakan dulu pada DPDV atau sebaliknya? Terkenjajakan dari KKIR untuk PDIV Pak? Saya baru cerita kan kemarin hari Minggu di acaranya ulang tahun Angkatan Udara saya sempat bicara sama Mbak Puan. Beliau baru ajak kita mau ketemu kok. Oke? Terima kasih telah menonton!